Intro Halo Sobat Resmi, Sobat Rumah Sakit Pelni Selamat datang dalam acara Kata Dokter Rumah Sakit Pelni Bersama saya Ridwan Syekh Moulan Azhar Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Mengenai salah satu penyakit timbul darah Yaitu parises Seperti yang kita ketahui bahwa Penyakit parises ini sudah banyak terjadi di masyarakat Namun sebagian besar belum aware Mengenai kondisi ini Dikanakan penginformasi mengenai apa itu parises Apa itu penyebabnya Dan bagaimana cara pencegahannya Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut Sudah ada bersama kita Nara sumber yang luar biasa Ada dokter Robino Vianto Spesialis Bedahtora Kardiat dan Paskula Halo apa kabar dok? Baik Baik dok ini sudah munculin pertanyaan Banyak orang nanti di akun Instagram kita Mengenai apa itu parises dok? Nah mungkin boleh dijelaskan sedikit mengenai parises itu sendiri Jadi parises adalah sebuah penyakit Pemburu darah Lebih tepatnya penyakit pemburu darah vena Yang terjadinya akibat kebocoran katuk-katuk vena Di tungkai bawah biasanya Yang mengakibatkan peningkatan tekanan di vena tersebut Membuatnya menjadi panjang Besar dan berkelok-kelok Seperti itu Jadi akan terlihat ya dok? Pemburu darahnya Ya Pemburu darahnya itu bisa dikenali oleh siapapun Gambaran parises itu mudah dikenali di kaki kita Mungkin teman-teman bisa lihat kelatinya sendiri Jangan-jangan sudah ada Kira-kira seperti itu ya Oke dok Jadi memang bisa terdeteksi ya dok? Ya Oke dok Nah ini kan di masyarakat banyak banget nih dok Mitos-mitos mengenai penyebab dari parises ini Sebetulnya penyebabnya itu apa sih dok? Penyebabnya Tidak pernah diketahui penyebabnya apa secara jelas Seperti apakah ada suatu penyakit, virus atau apa tidak ada Yang pasti ya tadi itu Terjadinya kerusakan katuk-katuk vena Fungsinya katuk-katuk ini adalah menjaga supaya darah yang naik menuju ke jantung Itu tidak turun lagi Tapi karena banyak hal Misalkan karena kenuaan Karena hormonal Karena kehamilan Karena peningkatan tekanan Sehingga katuk-katuk ini jadi bocor Sehingga darah yang mau naik Sebagian bocor ke bawah lagi Lama-lama menumbuk di bawah Yang tadi tuh tekanannya semakin tinggi Dia semakin besar Dan semakin panjang Akhirnya jadi berkelok-kelok Oh jadi banyak kemungkinan ya dok? Banyak sekali Nah apakah Si parises ini terbatas gender gak dok? Jadi apakah prevalensinya lebih banyak di wanita Atau lebih banyak di pria gitu Prevalensinya dari yang saya lihat selama ini sama aja Tapi jelas kehamilan adalah suatu faktor risiko tersendiri untuk parises Jadi ya mungkin wanita sedikit lebih tinggi gitu ya Oke jadi sebetulnya tidak terbatas gender nih dok Tidak terkait dengan genetik dan gender sebenarnya Oke Nah ini dok Sebetulnya ada gak sih dok kejala awal gitu yang muncul dari penerita parises ini Supaya kita bisa warning dari awal nih dok Untuk mencegah lebih ke kondisi yang lebih buruk Ya Saya rasa nanti setelah ini kita akan tunjukkan gambar-gambarnya Karena ini adalah suatu penyakit yang bisa dilihat dengan mudah Tidak perlu merencahan-merencahan khusus Kita bisa lihat gambaran kelebaran-kelebaran pembuluh darah Dimulai dari fase yang sangat awal itu gambaran spider nafing namanya Jadi keluar pembuluh darah kecil yang bentuknya seperti kaki laba-laba yang halus Itu sebenarnya sudah termasuk parises Untuk derajat yang lebih beratnya Yang tadi itu pembuluh darahnya terlihat besar tipis berkelok-kelok Dan tentu kalau itu terluka susah berhenti berdarahnya Karena itu satu pembuluh darah langsung mengalir ke luar Setelah itu semakin parah derajat keparahan parises ini Dia bisa ada banyak hal Bisa ada perubahan warna kulit Bisa ada luka yang susah sembuh Sampai menyembuhkan namanya lukus ya Lukus memang dia sampai menggaung ke dalam Dan itu susah untuk disembuhkan dengan mata laksana yang biasa Karena didasari oleh penyakit pembuluh darah ini Begitu Jadi deteksi dininya sudah terlihat ya? Ya, deteksi dininya Dari memeriksa kaki sendiri tentunya Tapi dia juga bukan berarti tidak punya gejala Parises ini penyakit yang ada di vena luar Karsis tungkai itu penyakit yang di vena Tungkai yang di luar Yang di vena dalam bisa juga terjadi kebocoran Yang di dalam otot Itu biasanya gejalanya bengkap Jadi selain gambaran mulu darahnya Taki orang suka bengkap Itu bisa salah satunya penyebabnya adalah Parises dan chronic venous insufficiency CPI ini Walaupun ada banyak juga penyebab lain Kaki lengkar Seperti nyakit jantung dan lain-lainnya Jadi tetap harus Terus memeriksakan ke fasilitas kesehatan Dan memastikan hal itu Nah untuk lokasi parises ini dok Kan kalau di masyarakat Biasanya mereka tahunya bahwa parises ini terjadinya di kaki gitu Apakah bisa terjadi di anggota tubuh lain atau di orang lain? Ya parises di anggota tubuh lain bisa Seperti di alat kelamin bisa Ya baik di alat kelamin laki-laki Maupun di alat kelamin perempuan Atau di saluran pembuangan Yang dalam bentuk wasir Itu sebenarnya juga salah satu penyakit Nah namun yang kami bahas pada sehari ini Yang ada di bidangnya saya Itu adalah parises Karena tungkai saja Ya baik dok Nah untuk pola hidup sendiri nih dok Apakah ada pola hidup Tertentu gitu dok yang dapat mencegah Terjadinya parises Kaki atau tungkai Secara umum tidak ada Pola hidup yang bisa mencegah parises Justru disinilah ironinya Ketika orang ini aktif Katakanlah yang sekarang lagi jaman Sepeda Lari, maraton Semakin aktif orangnya Justru parises tungkai Sering terjadi Tapi tentu Masa kita mengorbankan aktivitas fisik yang begitu baik Berolahraga gitu ya Demi kaki yang tidak parises Kelihatannya sih Tidak cukup Tidak cukup baik gitu ya Lebih baik kakinya parises-parises sedikit Tapi aktivitasnya baik Karena itu bisa mencegah penyakit lain yang lebih penting Seperti penyakit jantung Dan lain-lainnya Tapi tentu ada kiat-kiatnya Seperti orang yang Memang hobinya lari Atau bersepeda Sekarang banyak di pasaran beredar tentang Stopping parises Kalau memang akhirnya sudah ada parises Kalau memang akhirnya sudah ada parises Tidak ada salahnya ketika Melakukan aktivitas tersebut Memakai stopping itu untuk mencegah dia Yang memburuk lebih cepat Jadi Pol hidup sehat itu tidak perlu Terlalu dirubah ya Untuk mencegah penyakit-penyakit lain yang dapat muncul Nah misalnya nih Tadi sudah disebutkan ya dok ya Untuk kejala-kejala awal dari parises ini Nah kalau misalnya Sobat Rusni yang tadi sudah mendengar Terus sudah merasa nih dok Sudah ada gejala awal dari parises ini Apakah Ada suatu pol hidup lagi Atau mungkin Gaya hidup lain yang bisa diterapkan Untuk mencegah perburukan Di parises itu Sebenarnya tidak ada yang khusus Gejalanya itu selain Perlihat di kaki Kadang-kadang orang tidak terlalu ngerti kakinya Ada Kadang-kadang sudah berlekuk-lekuk Udah lah biarin aja gak kelapa Tapi kadang-kadang yang Membuat orang berobat itu adalah Kakinya suka bengkak Sama kakinya terasa kemeng Pegel Kalau dipakai berdiri statis Atau duduk lama Tapi gejala itu perbaikan Ketika dipakai berjalan justru Karena dengan ketika dia berjalan Aliran darah vena itu lebih baik Karena dibantu pempa otot Karena tadi ada yang vena yang di dalam Kira-kira seperti itu Jadi ketika sudah ada gejalanya Memang sebaiknya memeriksakan diri Kesehatan atau memastikan Bahwa tidak ada penyakit yang lain Karena belum tentu Itu adalah parisesnya saja Jadi ada banyak penyakit yang Bisa bersamaan Kita harus hati-hati Parises sendiri kan bukan sesuatu yang Berbahaya banget gitu ya Nah Kalau memang hanya parises Memang tidak semuanya perlu dilakukan Tindakan Tidak perlu dilakukan operasi Tapi Biasanya kita akan memberikan Secara satunya tadi Stopping parises Untuk menjaga dia bertanggung berat Itu paling tidak melingatkan di jalannya Gitu Kalau pada kondisi yang Perlu operasi ya Kita lakukan tindakan Maksudnya tindakannya ini Bukan hanya operasi terbuka Kadang-kadang ada yang Cara-cara yang lain Tapi Tidak ada Gitu khusus Memang bisa dijaga Untuk perburukannya Iya Tapi Ini ada pertanyaan penting Jadi Parises ini Bisa sembuh? Bisa Untuk parises tungkai bawah Bisa disembuhkan Parisesnya Dengan cara Kita menutup Pembocorannya Atau membuang Pemburu darah tersebut Jadi Pemburu darah yang Berkelok-kelok dan rusak Ini bisa kita buang Kecuali Dia didasari oleh Penyakit Kebocoran Pemburu darah Yang tadi di dalam Pena dalam Pena dalam Tidak mungkin dibuang Itu jawabannya Adalah pakai stocking Seterus-terusnya Salah setiap Beraktifitas Gitu Apakah ini dok Ada Tindakan Tindakan invasif Ataupun invasif Yang dapat dilakukan Untuk pengobatan Parises ini Jadi Yang tadi kita Bicarakan Tentang Bagaimana Kalau Pemburu darahnya Sudah Lebar Berkelok-kelok Kita Zaman Dulu Kita Pemburu darahnya Kita tarik Kita keluarin Tentu Ini adalah Prosedur yang Sangat Invasif Setelah itu Tentu ada Pendarahan di dalam Seperti Bekuan-bekuan darah Yang Biru-biru Sekarang kita Menggunakan cara-cara yang Lebih baru Ada banyak cara Untuk menutup kebocoran Dengan Menggunakan Bisa dengan laser Dengan radio frekuensi Bisa dengan Bahan Mekano-kemikal Jadi dengan Cara Seperti disikap dari dalam Dikasih Cairan yang Merusak kebun darah tersebut Pada dasarnya Kebocorannya ditutup Sehingga Tidak Tidak Dipakai lagi Pemburu darah ini Pemburu darah ini Tidak lagi Dilewati darah Dengan cukup banyak Kira-kira gitu Atau yang Paling tanggih saat ini Yang ada Yang saya tahu Dilem Dari dalam Jadi Intinya pemburu darah itu Ditutup Jangan dulu Dibuang Dikeluarin Tapi sekarang Kita tutup Nah untuk Tidakkan prosedur Operasi valises Nah untuk Persentase Kebocorannya Tindakan ini Berapa besar Beda-beda Tapi semuanya Di atas 90% Ya Tapi tentu Bukan hanya operasinya saja Setelah operasi Kita tetap Butuh Masyarakat tetap Menggunakan stocking Secara rutin Karena biasanya Valises ini Tidak sendirian Yang dipengar luar saja Ya biasanya Ada yang di dalamnya juga Yang pernah dalam Gitu Atau Pemungkinan Terjadinya kembali Parises itu ada Masyarakat Kalau Pembulu darahnya sudah dibuang Kemungkinan terjadinya Parises di Pembulu darah itu lagi Kayaknya sih hampir Tidak mungkin Kecuali kita buangnya Tidak komplit Cuma sebagian Kalau yang ditutup Dengan alat Tentu Operasinya lebih ringan Penyembuhannya lebih cepat Pulang berlima sakitnya lebih cepat Tapi kemungkinan itu juga Lebih tinggi sedikit Daripada Kemungkinan dia Kembali parises Lebih tinggi sedikit Daripada operasi Yang klasik Gitu Gue cakap kembalinya ini Kemungkinan lebih sedikit Ya Nah Untuk Untuk kondisi Parises di kaki ini Berarti yang banyak juga Terdiri masyarakat Kondisi parises seperti apa Sidok yang memang Harus dilakukan tindakan operasi Yang jelas harus dilakukan tindakan operasi Adalah yang sudah ada luka Yang sudah ada ulpus Vena Jelas Itu harus dioperasi Karena kalau gak dioperasi Lukanya gak sembuh-sembuh Terbuka Terus tidak bisa menutup Karena dia terus-terusan basah Terus-terusan membengkap di daerah Itu karena Polisesnya Yang lain-lain Ada banyak indikasi Seperti ketika dia sudah terlalu besar Bisa terbentuk bekuan disitu Artinya jadinya nyeri Atau kalau terbentuk bekuan Lalu diurut-urut Sama orangnya bekuan ini Bisa tabur menuju jantung Akhirnya Menyumbat di bumbu darah paru Jadi kalau ada Parises yang besar Lalu terasa nyeri Di dalamnya terasa padat Bukan dari sini cairan lagi Itu gak boleh diurut-urut Biarkan saja disitu Nah pada kondisi itu Lebih baik ke atasnya Kita segera kita terjumput Karena Daripada dia jadi ke paru Yang namanya emboli paru Itu untuk mencegah perburukan juga Iya Nah mungkin untuk soal-soal ini Yang ingin tadi Selain disebutkan Yang ingin membuatkan Tindakan operasi tadi Apa aja sih yang harus Dipersiapkan Apasanya yang harus diperiksa Oh iya Mungkin bukan ingin Dilakukan tindakan operasi Lebih tepatnya Memeriksakan Takinya apakah ini benar Hanya parises Perises masalahnya Perises itu bukan penyakit yang berat Walaupun punya potensi Jadi penyakit yang tadi Yang ada luka Setelah Tentu memeriksakan diri Setelah memeriksakan diri Kalau memang Ini indikasi Untuk dilakukan operasi Ataupun tindakan penutupan Dengan cara-cara yang lebih baru tadi Yang bukan operasi yang pasti Tentu Memang nomor satu Kita harus melakukan USG Kita harus memastikan Penyakitnya hanya penyakit venanya saja Bukan arterinya juga ikut Ada masalah Karena kalau penyakit arteri tungkai Tentu dibahasan lain ya Tapi itu lebih mengerikan lagi Daripada penyakitnya Atau penyakit yang lain Misalkan penyakit gantung Mungkin harus disingkirkan juga Karena penyakit gantung juga bisa Dikir kakti pungkap Ya migal bisa diganti pungkap Jadi Tentu Sebagai seorang dokter Harus disingkirkan penyakit itu Nah jika memang hanya parises Baru kita Lakukan tindakan Sebenarnya sesuai indikasi Jadi Ini ya dokter Harus periksakan Supaya tahu ya Iya Untuk cara lanjutnya Karena dia belum tentu itu Kalau memang hanya itu sih Enggak apa Tapi kalau Kalau dia ada yang lain-lain Kan Harus dicari juga Nah untuk Tindakan tadi dok Tindakan invasif tadi Atau tindakan operasi Pada Itu ada risiko gak dok Ada Yang namanya operasi Pasti ada risiko Mulai dari risiko Operasinya sendiri Sampai risiko Pembiusannya Ya Tentu ada risikonya Kalau kita Menggunakan operasi Yang Klasik Selain Biusnya Biasanya Butuh lebih lama gitu ya Tentu risiko Nyeri Risiko Penyembuhannya Luka-lukanya Pasti lebih lama Ada luka sayat Yang Cukup besar Katakanlah mungkin Sekitar 5cm Di pahangnya Kalau kita Menggunakan Cara yang baru Tergantung metodenya Kalau kita Menggunakan metode Thermal Dengan Laser Atau Radiofrekuensi Karena kita menggunakan Energi panas Makan risikonya Salah satunya yang Suka saya perhatikan Betul adalah Ada tanda luka baukan atau tidak Baik di kulitnya Maupun di Dalam Seperti Misalkan Cedera salat yang kebetulan Biar di sekitar situ Gitu Kalau misalkan Kita menggunakan Metode yang Seperti Dilem Dan lain-lain Itu memang Lebih ringan Risiko-risiko ini Cenderung lebih ringan Dibandingkan Yang Menggunakan Lebih panas Pasti ada Risikonya Pasti ada Risikonya Bisa diminimalkan Ya Betul kita tidak Mau itu terjadi Tapi biar bagaimanapun Sebagai Pasien Tentu Harus tahu Bahwa Semua itu Ada risiko Gak mungkin Gak ada risiko Baik dok Sebelum kita tutup Acara Kata dokter Rumah Sakit Bani Pada kali ini Mungkin ada yang mau disampaikan Terlebih dahulu dok Mengenai Kenali Kaki Farises Untuk sobat Rumah Sakit Bani Ya Seperti yang Seperti menyimpulkan Apa yang kita bicarakan Hari ini Farises itu Banyak Sebetulnya Ada di kaki Teman-teman Jangan-jangan Sudah ada yang Persi ringan Ya Hanya Gambaran Kecil-kecil Gambaran bulu darah Kalau kondisi seperti itu Kemungkinan Tidak perlu Dilakukan tindakan Ya Tapi Jangan sampai jadi perat Apalagi Kalau teman-teman Punya Aktivitas fisik Olahraga yang baik Teruskan Itu hal yang baik Tapi Jangan lupa Ada Kakinya bisa aja Jadi Farises Dan Jangan Sebelum Dia berat jadi luka Dan lain-lain Ada baiknya Proses Memperiksakan dirinya Untuk Mencegah Untuk lebih Menjaga lebih beratnya Bagaimana Jadi itu ya Teman-teman semua Baik terima kasih dok Atas informasinya Selamat Nanti kita akan ketemu lagi Di kata dokter Rumah Sakit Kalani selanjutnya dok Ya Baik untuk Sobat Rusli Yang akan melakukan tindakan Atau pemeriksaan Kaki Parises Silahkan untuk Mendaftar langsung Ke Polikinik Reguler Atau Polikinik Eksekutif Heritage Di Rumah Sakit Kalani Dan untuk Informasi lebih lanjut Silahkan untuk Follow akun Instagram kami Di RS Kalani Dan jangan lupa Untuk like Comment dan subscribe Di kanal YouTube kami Di RS Kalani Dan jangan lupa Untuk tinggalkan Komentar dan pertanyaan Di setiap sesi Kata Dokter Rumah Sakit Kalani Terima kasih atas perhatian Anda Dan jangan lupa Saksikan kata Dokter Rumah Sakit Kalani selanjutnya Salam Sehat Assalam equally Saksikan kata Dokter Rumah Sakit Kalani That is good keepers